Puluhan umat kong hucu menjalankan sembahyang sungsen untuk mengantar para dewa menghadap kepada Yang Maha Kuasa di kelenteng Eng An Kiong, Kota Malang pada Sabtu 3 Februari. Ibadah ini dilakukan di beberapa ruangan atau altar untuk mengantar 16 dewa suci dan dilakukan satu minggu atau tujuh hari menjelang Tahun Baru Imleng. Hal ini disampaikan petugas humas kelenteng Eng An Kiong Malang Luluk Indra Ningsi, Usai Ibadah. Ia menjelaskan, pada hari ini Jumat juga membersihkan jumlah patung dewa. Semua itu dilakukan untuk menyambut Tahun Baru Imleng 2575 yang jatuh pada 10 Februari mendatang. Dalam ibadah dan pembersihan patung dewa ini, terkandung pesan agar umat juga bersih hatinya. Dengan hati yang bersih, ketika tahun baru tiba, diharapkan umat dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan mendapat berkah yang berlimpah. Kehidupannya bisa harmonis serta terhindar dari berbagai malapetaka. Tadi itu kan pindah-pindah, karena di sini para sucinya itu banyak, ada 15 atau 16. Jadi setiap altar itu disembayang, disebut namanya para suci itu tadi, simbingnya tadi itu disebut namanya 101. Mereka juga naik, tapi kalau di rumah kita manggilnya cowokungkong. Kalau di rumah mereka kan banyak para suci, ya satu-satu didoakan kita sembayang untuk mereka naik. Satu dah di getena, ganti-ganti-ganti gitu. Mengingat 2024 ini adalah tahun politik dan seluruh negeri akan melaksanakan pembilu, Luluk menambahkan, pada tahun baru Imlek ini, umat Kongwucu dalam doanya juga berharap agar bangsa tetap tentram. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Lavandi, Kantor Berita Antara, Mawartaka.